Code Blue Pull Code Alarm berdampingan dengan Code Red Pull Code Alarm, dan ini yang versi audio voice, karena ini bukan siren, ini adalah dua buah speaker. Jika tombol Code Blue ditekan atau tali ditarik, akan mengirimkan signal ke speaker, dan kedua speaker ini akan mengeluarkan suara alarm, sekaligus suara voice, warning, Code Blue, Code Blue, attention, Code Blue, Code Blue, sekaligus menyalakan strobo light yang warna biru. Dan jika tombol Code Red yang ditekan atau tali ditarik, akan mengirimkan signal ke speaker, dan kedua speaker ini akan mengeluarkan suara alarm yang berbeda, beserta suara voice, warning, Code Red, Code Red, attention, Code Red, Code Red, beserta menyalakan strobo light yang warna merah. Pastikan saat menekan tombol biru atau menarik tali biru, light kecil biru ini menyala. Untuk mematikan, tekan reset button. Kita tes. Warning, Code Blue, Code Blue, attention, Code Blue, Code Blue. Warning, Code Blue, Code Blue, attention, Code Blue, Code Blue. Itu tadi untuk tombol, kita tes talinya. Kita tesnya merah, sama. Saat menekan tombol merah atau menarik tali merah, pastikan light kecil merah ini menyala. Kita tes talinya. Kita tes talinya. Dan khusus yang Code Blue, Code Red, speaker voice seperti ini, punya fitur disable. Jika salah satu tombol telah aktif, maka tombol lainnya akan disable. Misal, tombol Code Blue telah diaktifkan terlebih dahulu, maka tombol Code Red sudah tidak aktif. Dan jika tombol Code Red yang telah aktif terlebih dahulu, maka tombol Code Blue akan di-disable. Tujuannya sudah jelas, agar speaker tidak mengeluarkan suara yang berbeda secara bersamaan. Bisa bingung yang mendengarnya nanti. Kita tes. Jika tombol Code Blue telah diaktifkan terlebih dahulu, akan mendisable tombol Code Red. Sudah tidak bisa diaktifkan. Begitu pula sebaliknya, jika tombol Code Red telah diaktifkan terlebih dahulu, akan mendisable tombol Code Blue. Bisa bingung. Warning, Code Red, Code Red, attention. Tujuannya sudah jelas, agar speaker tidak mengeluarkan suara yang berbeda secara bersamaan. Bayangkan jika Code Blue, Code Red bunyi bersamaan akan membuat bingung yang mendengar. Dan karena ini speaker, suara bisa di-setting. Gunakan saja obeng kecil seperti ini atau test pen untuk mengaturan suara speaker kiri dan speaker kanan. Kita tes ya. Bisagleorum klubu 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 kl Tinggal disetting saja sesuai kebutuhan. Lalu apakah bisa tombol ini ditambah? Bisa, silakan beli tombol ini dan kabelnya pada link yang tersedia di etalaser. Dan jangan lupa, sebelum mempararel kabel abu-abu, pastikan baterainya telah dilepas terlebih dahulu. Untuk mempararel kabel abu-abu ini, lakukan saja di dalam plafon, jadi nanti sambungannya tidak terlihat. Sambung paralel seperti biasa, ikuti warnanya, dan jangan lupa diberi isolasi dan tambahkan tedus agar lebih aman. Lalu apakah kedua speaker ini bisa ditambah? Bisa, sudah kami sediakan linknya untuk pembelian tambahan speaker berserta kabel alarmnya. Yang belum ada adalah kabel speakernya. Beli saja kabel audio speaker yang biasanya model transparan, pilih yang serabutnya jumlah banyak, 2x50 ke atas. Dan jangan lupa, jika ditambahkan speaker, baterainya juga gunakan yang kapasitas besar.